Intro Selamat datang lagi di APFG Dan yaaah Kali ini kita kembali lagi memainkan Series Inter Milan Master League Di game eFootball PES 2021 Season Update dan show Jadi ini akan jadi episode yang cukup panjang Karena ini untuk pertama kalinya Di Series Inter Milan Kita akan memainkan 2 pertandingan langsung Dalam satu video Yang pertama di UEFA Champions League Pada Match Day keempat Dimana kita akan berhadapan melawan Dinamo Zagreb Terus kita lanjut ke Derby di Italia Dimana kita akan berhadapan melawan Juventus Dan so Jadi untuk pertandingan pertama ini Mungkin kita akan pakai tim rotasi dulu ya Jadi tim terkuat kita akan kita siapkan Untuk pertandingan melawan Juventus Karena di UCL sendiri Kita sudah memenangkan 3 pertandingan Dari 3 laga yang sudah kita mulai Dan mengumpulkan 9 poin Terus Jadi ya Easy lah Kita bisa menyampingkan dulu Urusan untuk UEFA Champions League Agar fokus pada Match Day kedua kita Di video kali ini Yaitu berhadapan melawan Juventus Jadi ya walaupun Juventusnya ada di peringkat ke-8 Tapi Juventus tetap lah Juventus Pastinya mereka akan memainkan squad terkuat mereka nanti Yaitu kayak Ronaldo dan kawan-kawan lah pokoknya Jadi untuk starting line up kita Untuk pertandingan pertama ini Karena kita akan mengistirahatkan tim terkuat kita Jadi kurang lebih kayak gini Dimana strikernya disini Aku memainkan Esposito Terus aku juga memainkan Niko Barela Dan Brozovic di tengah Arsyab Hakimi Aku taruh di right midfield Untuk menggantikan Riyad Mahrez Dan di kiri Aku memainkan Ivan Perisik Dan so Jadi welcome juga untuk Jersi Lap meja yang sudah aku kembaliin lagi Karena ada Ya gitu lah Ada yang protes Jadi sudah aku kembaliin juga disini Jersi-jersi Original yang ada di relive-nya Dan so Jadi ini akan jadi pertandingan pertama Kita menggunakan jersi yang lap meja ini Dan so Jadi mungkin langsung aja Kita masuk ke match day keempat UEFA Champions League Yang akan mempertemukan Dinamo Zagreb Berhadapan melawan Inter Milan Dan so Jadi pada match day keempat Atau pertemuan kedua Kita melawan Dinamo Zagreb Pada musim ini Di fase grup UEFA Champions League Kita akan away pada pertemuan keduanya Dan ya karena aku juga udah bilang Di awal tadi Bahwa kita memenangkan Tiga pertandingan awal kita Di UEFA Champions League Yang artinya pada pertemuan pertama Kita menang Melawan Dinamo Zagreb Dan setauku Di tiga pertandingan awal itu Kita gak ada yang menangnya Menang tipis Menang 1-0 2-1 3-2 Atau sebagainya Lagitu yang cuma defisit Satu gol Kita selalu menang dengan At least di atas Dua gol Keunggulannya Dan so Jadi ini mainnya Di markas lawan Terus kita main pakai tim Yang bukan tim terkuat kita Lagitu Jadi ya Semoga aja kita bisa Meraih 3 poin Walaupun 3 poin Sebenarnya udah gak terlalu Kita pikirin lagi Untuk UCL Karena kita Jauh ada di atas mereka Gitu Perolehan Poinnya Dan so Kita menggunakan Jersi putih Yang sempat aku Apa ya Sempat aku Ben Mungkin istilahnya Di awal-awal Karena motifnya Aneh banget Menurutku Tapi ya Aku kembaliin aja Ke jersinya Dan itu dia Starting lineup Dari Dinamo Zagreb Yang jujur Aku gak ada kenal Satupun pemain Dari squad Dinamo Zagreb Dan ini Adalah Starting lineup Kita Dengan formasi 4-2 Kalau misalkan Lebih singkatnya Tapi disini Dulisnya 4-2 2-2 Dan so Jadi ini dia Pemain-pemain Dari Inter Yang akan kita turunkan Ada nama-nama Kayak Sergio Romero Ivan Perisik Yang mungkin Bisa menampilkan Sesuatu Yang Kayak apa ya Ingin membuktikan diri Bahwa mereka layak Di tim utama Sambil melihat Pemain-pemain Yang ada di saat Yang lelaki Kayak Son Hyung Min Lagi drop Mungkin performanya Siapa tau Perisik bisa menggantikan Oh sik Oh ini tim Kroasia Nama-namanya Terus juga Lambang klubnya Oke Shooting langsung Dari luar kotak Penalti Bisa diamankan Oleh Sergio Romero Jadi percobaan Yang cukup baik Dari pemain Dinamo Zagreb Petkovic Masih Petkovic Marin Langsung true ball Wah bahaya Sergio Romero Langsung maju Buang aja Oke untungnya tepat Ivan Perisik Tadi Sergio Romero Coba nidling bola Ivan Perisik Ke Aleksandr Kolarov Sekarang Esposito Langsung melebar dulu Ke Asyaf Hakimi Dari sisi samping Kita mainkan Sebagai Red midfield Masih Asyaf Hakimi Bisa kasih umpan Ketengah Kita lihat Brozovic Sekarang dari luar Kotak penalti Coba langsung shooting Brozovic Oke Tenangannya Cukup unik Aku kira Tenangannya Bakal menyusuri Tanah Terus Lama-kelamaan Tiba-tiba Naik 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 Gitu Bolanya Oke Not bad Dari Kapten Walaupun off target Oke Romelu Nah Romelu Lukaku Nah Kisalahan pasing Dari komedi Nombor Zagreb Kaliannya Romelu Lukaku Dengan cepatnya Bisa kasih umpan Ketengah itu Ada Esposito Dikontrol aja Langsung shooting Esposito Nyaris Kontrolnya kurang baik Tadi tiba-tiba Bolanya agak keangkat Tapi ya Untungnya bisa dimaksimalkan Oleh Esposito Dengan tendangan Half volley lah Bisa dibilang Dan 1-0 Sekarang Inter berhasil unggul Ini Esposito cukup keren loh Dia main Jarang Tapi kayaknya Kalau misalkan aku lihat-lihat Golnya itu lebih banyak Daripada Si Lautaro Martinez Kayaknya Walaupun dengan pertandingan Yang cukup sedikit gitu Untuk seorang Esposito Striker Berusia 18 tahun Dan kali ini mencetak Gol lagi Pada pertandingan kali ini Dan 1-0 Sementara Inter berhasil unggul Niko Barella Langsung melebar aja Ke Ivan Perisic Masihkan ke Esposito Masih Esposito Kembalikan ke Ivan Perisic lagi Ketengah Kepada Brozovic Masih Brozovic Melebar langsung ke Asyawa Kimi Masih Asyawa Kimi Coba langsung shooting Wah Bagus loh Kita lihat game permainan Apalagi dari Brozovic Yang cukup pintar Memberikan umpan yang Lebar Tadi ke Asyawa Kimi Tapi sayangnya Agak terburu-buru Mungkin shootingan dari Asyawa Kimi Walaupun keputusan Yang sebenarnya Udah cukup baik Namun finishing Dari Asyawa Kimi Yang sayangnya Kurang begitu Baik Tadi sehingga Bolanya masih Off target Marin Marin Oke 1-2 Dengan pemain-pemain Di nombor Zagreb Lainnya Oh Nice Gila pergerakannya Masih Marin Dibayang-bayangin terus Oleh Daniel Alves Jakic Oke Nice Gila Perisic bisa motong bola Dan So Jadi itu dia Half time whistle Dimana untuk Sementara kita berhasil Unggu lewat Bol tunggal Dari Esposito Di menit Ke 39 Tadi Gucop ya Jadi Awal yang cukup baik Untuk babak pertama Dan secara statistik Kita punya 3 peluang Cuma 1 yang on target Bol possession Kita Kalah ternyata Dari Dinamo Zagreb Oke Agak-agak Ini sedikit Berkembang Gaya permainan mereka Daripada pertemuan pertama Karena kalau gak salah Di pertemuan pertama itu Kita udah unggul 2 gol Di Awal babak pertama Kalau gak salah Oke Ini dia Kita mulai lagi kick off Babak kedua Dan sekarang Brozovic Menguasai bola Sekian ke Niko Barella Oke Alexander Kolarov Masih Kolarov Kembalikan ke Niko Barella lagi Oke Coba pasing-pasing pendek dulu Sebelum memasuki Barisan pertahanan Dari Dinamo Zagreb Oke Udah mulai masuk Esposito Lukaku Terubal langsung Ke Esposito Lanjut shooting Esposito Oke Dengan pasing-pasing Yang cukup akurat Kita bisa menembus Barisan pertahanan Dari Dinamo Zagreb Tadi True Ball Dari Lomelo Lukaku Sebenarnya Gak terlalu bagus Tapi untungnya Esposito langsung Menyeledi Gitu Supaya dia dapat bolanya Majer Melakukan umpan Overtop Yang terlalu Deras tadi Sehingga Goal kick Sekarang buat Inter Milan Oke aku mungkin Mau coba ganti Pemain dulu Kayaknya ya Lukaku Mungkin Lukaku mau aku Siapin untuk Pertandingan selanjutnya Dimana kita akan Berhadapan melawan Juventus Terus Alexi Sanchez Yang masuk Menggantikan Lukaku Kemudian Sensi Boleh nih Ganti Niko Barella Terus Kita gak bawa Vidal Oh berarti Vidal Untuk pertandingan Lawan Juventus Sajalah nanti Karena Tony Cruz Masih Cedra Kalau gak salah Di pertandingan Lawan Juventus Nanti Tau Bronsovic ya Agak bingung sih Oke langsung aja Kita mulai lagi Sekarang Danny Alves Asya Fakimi Ketengah Lu ke Sensi Masih Sensi Aduh Di tackle Baru juga masuk Ini pakai baju putih Langsung kotor Pasti ini bajunya Kena tackle Jatuh ke rumput Tuh di tackle Agak terlambat Tackle dari pemain Dinamo Zagreb Sehingga dapat Pelanggaran Inter Alexander Kolarov Masih Kolarov Coba empat 1-2 Dengan Sensi Kolarov Bisa coba langsung Shooting dari luar Kotak penalti Kolarov Gila Bisa goal Dan Sensi Setelah masuk dari Bangku cadangan Sempat dilanggar Terus menciptakan Asis untuk goal Dari Alexander Kolarov Gila keren Tendangan Kolarov Kita lihat Umpan 1-2 Dengan Sensi Tess Tess Masuk shooting Dan luar kotak penalti Gila Keren Kolarov Oke Udah mulai bersaing Dia sama Aslayan Walaupun untuk Fleksibilitas Aku lebih suka Aslayan Tapi untuk Tendangan Bagusan Kolarov Alexis Masih Alexis Melebar dulu Kita ke Ivan Perisik Sekarang dari sisi kiri Masih Perisik Bisa dikontrol Dengan cukup baik Kalau Ivan Perisik Bolanya masih Perisik Alexis Sanchez Keras utuh Bol lagi Overtop Ternyata ke Alexander Kolarov Kembalikan ke Ivan Perisik Lagi sekarang Ke Kolarov lagi Kita lihat Banyak banget Pemain bertahannya Oh Oh Esposito Alexis Sanchez Kasih asis lagi Dan kali ini Brace Dari Esposito Wah Ini diri live-nya Sebenernya Esposito Kan dipinjamin Tapi ternyata Dia cukup mahir Dan cukup baik Penampilannya Saat kita Mainkan Sebagai starter Wah gila Si Esposito 2 gol Walaupun Lebih ke ini Kayak Target main aja Gitu Gol-golnya Bukan gol-gol Yang modelnya Kayak Misalkan Jemmy Fardy Yang sprint Sprint Bawa bola Tapi ini Kayak target Man yang Dia itu Bisa menempatkan dirinya Dimana dia bisa Dikasih umpan Dan tugasnya Hanya mencetak Gol Bukan dribble Dribble Dan So Jadi ini dia Esposito Brace Pada pertandingan Kali ini Dan untuk Sementara Berhasil membawa Inter Unggul 3-0 Dan Perlu diingat Ini kita main Pakai Squad B Mungkin istilahnya Squad kedua Tapi kita bisa Udah unggul 3-0 Masih off target Tapi Cukup berbahaya Peluangnya Tadi Harus hati-hati Kita Karena Kalau misalkan Mereka Dapat peluang Lagi Hati-hati Tendangan Yang Selanjutnya Mungkin Bisa aja On target Dan itu Udah cukup Keras Tuh Kegawang Sergio Romero Untungnya Masih off target Tendangan Dari Pet Covid Orsik Di press Langsung oleh PP Rojanovic Si ke tengah Ivan Lusek Coba langsung Shooting Dan So Jadi itu dia Full time Wissle Dimana kita Berhasil Meraih 3 poin Lagi Dan total Berarti kita Mengumpulkan 12 poin Dan jadi Kalau dilihat-lihat Dari selebrasi Pemain setelah Kemenangan 3-0 Lawan Dinamo Zagreb Ini Kayaknya Kita Lolos Udah Fix Bakal lolos Ke Fase Knockout Tapi aku Belum Tahu Apakah Lolosnya Ini Udah Fix Sebagai Juara Group Atau Belum Tapi Yang Pasti Kita Udah Lolos Karena Poin Kita Mungkin Udah Gak Kekejar Lagi Sama Tim Peringkat 3 Dan 4 Dan Bahkan Peringkat 2 3 4 Poin Nggak Terlalu Beda Jauh Dan Oke Jadi Man of The Match Pada Pertandingan Tadi Sebastian Esposito Dengan Rating 7,5 Oke Wajar lah ya Karena Dia Mencetak Brace Tadi Dan Sangat Sangat Layak Dinobatkan Jadi Man of The Match Pada Pertandingan Tadi Dan Oke Selamat Buat Kita Semua Pastinya Karena Sudah Lolos Ke Fase Knockout Dan So Jadi Galatasaray Menang 1-0 Lawan Syaktar Donets Dan Peringkat Wow Wow Ini Tersisa 2 Pertandingan Lagi Kan 2 Pertandingan Lagi Galatasaray Sama Syaktar Donets Misalkan Mereka Dapat 2 Kemenangan 3 3 Oke Jadi Kita Sudah Dipastikan Jadi Juara Group Sudah Pasti Dan Uniknya Disini Tim Peringkat Ke 4 Sampai Matchday Ke 4 Otw Matchday Ke 5 Masih Ada Kemungkinan Lolos Karena Jarak Peringkat 4 Sama Peringkat 2 Itu Cuma Beda 1 Poin Menarik Juga Grup Kita Menarik Di Perebutan Kebabak Selanjutnya Karena Di 2 Partai Terakhir Mereka Gak Ketemu Kita Sedangkan Syaktar Donets Dan Galatas Sarai Masih Ketemu Kita Di Salah Satu Matchday Terakhir Dan So Jadi Untuk Saatnya Kita Fokus Di pertandingan Lawan Juventus Starting Lineup Cukup Mengerikan Untuk Juventus Udah Normal Nih Gak Kayak Pas Kita Ngecek Di Game Plannya Oke Bahaya Juventus Dan Formnya Panah Tapi Aku Mau Masukkan Ini Si Arturo Vidal Karena Dia Di Pertandingan Tadi Bahkan Gak Kita Masukkan Ke Band Kasian Juga Dan Walaupun Mungkin Sedikit Menghancurkan Ritme Permainan Kita Tapi Gak Apa Arturo Vidal Masuk Karena Juventus Juga Dilihat Dari Poin Klas Main Di Liga Seri A Harusnya Mereka Mainnya Juga Agak Cukup Jelek Dan Juventus Di Allian Stadium Oke Ini Dia Derby Di Italia Pertandingan Yang Mungkin Bisa Dibilang El Klasico Seri A Tersaji Sesaat Lagi Dan So Jadi Langsung Kita Masuk Pertandingan Tara Juventus Berhadapan Melawan Inter Milan Gila Stadion Authentic Allian Stadium Milik Juventus Karena Juventus Juga Official Partner Sama Konami Jadi Ya Wah Gila Sini Feelnya Kerasa Banget Kita Memain Lagi Away Ke Markas Juventus Kita Lihat Dengan Nuansa Hitam Putih Monochrome Yang Ada Di Stadion Juventus Mempertegas Bahwa Ini Adalah Markas Juventus Ya Ya Markas Juventus Tapi Dapat Feelnya Kita Main Away Ke Markas Juventus Dan By Dway Mungkin Buat Kalian Yang Belum Tahu Bahwa Di PES 2020 Kita Juga Udah Memainkan Seris Juventus Ya Dan Seris Juventus Master League Juga Jadi Seris Pertama Untuk Master League Yang Berjalan Satu Musim Dan Inter Juga Kemungkinan Akan Menerapkan Skema Yang Sama Cuma Satu Musim Di Awal Master League Pertama Untuk Sebuah Game Yaitu Di PES 2021 Maksudnya Dan So Oke 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 Lawan Juventus Starting Line Up Dengan Formasi Yang Oke 5 Back Tapi Mungkin Untuk Aleksandro Dan Juan Cuadrado Mungkin Lebih Ke Wing Back Bisa Membantu Penyerangan Dan Membantu Pertahanan Dan Sedangkan Ini Starting Line Up Dengan Formasi Yang Tetap Sama 4 42 Walaupun Sebenarnya Untuk Starting Line Up Itu Inter Atau Mungkin Semua Tim Di Seri A Lebih Familiar Pakai 3 Back Mungkin Tapi Karena Disini Aku Lebih Suka Main Pakai 4 Back Jadi Kayak Gitulah Untuk Starting Line Up Kita Dengan Aku Ingin Memanfaatkan Arsia Pak Kimi Yang Benar Right Back Karena Posisinya Emang Right Back Kalau Kita Mainin Di Right Midfield Agak Susah Oke Arturo Vidal Berhasil Merebut Bola Oke Serangan Dari Gila Cepat Belum 2 Menit Dan Bahkan Ini 2 Menit Cepat Loh Bukan 2 Menit Yang Emang 1 2 3 Ini 2 Menit Itu Hitungan Detiknya Cepat Dan Gila Ini Kita Melawan Juventus Uwe Di Alien Stadium Kita Langsung Cetak Gol Cepat Loh Dan Kali Ini Romelo Lukaku Hasil Duetnya Dengan Lautaro Martinez Umpan Overtop Yang Sangat Cantik Dari Lautaro Martinez Bisa Dikonversikan Untuk Menjadi Gol Pembuka Pada Derby De Italia Kali Ini Salah Passing Dari Pemain Juventus Tadi Berhasil Direbut Arturo Vidal Arturo Vidal Juga Merupakan Mantan Pemain Juventus Dan Umpan Overtop Cantik Pakai Kaki Kiri Lautaro Martinez Tantak Kontrol Langsung Dishooting Romelo Lukaku Dalam Kotak Penalti Dan Membuat Inter Milan Berhasil Unggul 1-0 Sementara Lewat Gol Cipat Romelo Lukaku Di Menit Kedua Tadi Oke Kita Lihat Bagaimana Respon Juventus Setelah Kebobolan Terlebih Dahulu Di Menit Menit Awal Apalagi Mereka Mainnya Di Allianz Stadium Atau Markas Mereka Sendiri Ini dia Ronaldo Pemain yang Cukup Berbahaya Dari Luar Kotak Penalti Tentang Nyal Farah Morata Lansu Penyerangannya Morata Pentakur Waduh Bahaya Morata Lagi Masih Morata Coba Morata Itu Kalau Misalkan Off Target Selesai Gawang Kita Gila Cukup Mengerikan Penyerangannya Juventus Itu Kalau Misalkan On Target Kayaknya Fix Goal Karena Tentangannya Juga Cukup Cepat Gila Gila Alvaro Morata Dan Mungkin Alasan Kenapa Aku Memainkan Sergio Romero Pada Pertandingan Kali Karena Panahnya Lagi Bagus Lagi On Fire Mungkin Bisa Dibilang Makanya Aku Memainkan Sergio Romero Eh Bukan Oh Sorry Samir Anda Novik Ternyata Oke Lihat Mahrez Masih Mahrez Simpan Ketengah Kartro Vidal Salah Pasing Artur Rodrigo Bentakur Ronaldo No Alvaro Morata Masih Morata Coba Suiting Oke Diblok Diblok Seriniar Aku Masih Keinget Pertandingan Tadi Aku Kira Ini Masih Pertandingan Yang Tadi Makanya Aku Bilang Sergio Romero Yang Mau Aku Mainkan Oke Alexandro Steven Defray Langsung Buang Jauh Diblok Morata Rodrigo Bentakur Bahaya Langsung Umpan Trubol Kalvaro Morata Langsung Suiting Kaki Kiri Morata Ah Trubol Ini Celah Diantara Steven Defray Sama Sriniar Oke Satu Sama Sudah Direspon Dan Ini Bahaya Kita Cuma Punya Satu Peluang Dari Awal Kickoff Sampai Juventus Cetak Gol Kita Cuma Punya Satu Peluang Dan Untungnya Bisa Jadi Gol Sedangkan Juventus Sudah Punya Beberapa Peluang Emas Untungnya Baru Satu Yang Bisa Jadi Gol Oke Ini Bahaya Kalo Misalkan Kaya Gini Terus Bisa Bisa Jadi Kekalahan Pertama Kita Mungkin Di Seri A Karena Kita Oh Gila Kasar Aduh Bahaya Son Astaga Aku Gak Bisa Main Yang Kasar Kayak Gini Karena Terlalu Susah Untuk Ngelewatin Pemain Pemain Ini Juga Karena Ajangnya Laga Derby Jadi Pas Jadi Pertandingan Dengan Intensitas Kerasan Fisik Yang Cukup Tinggi Good Save Samir Andanovic Aduh Buangnya Juan Cuadrado Arthur Melo Brodigo Bentakur Lagi Lagi Sangat Bekerja Keras Kita Lihat Samir Andanovic Pada Pertandingan Kali Negera Keserang Terus Ericsson Masih Ericsson Kiriat Mahrez Sekarang Masih Mahrez Keson Heung Min Masih Son Kolarov Wadaw Ditackle Alexander Kolarov Oke Dapat Free kick Di area Yang Gak Bisa Kita Coba Shooting Sini Harus Kita Kasih Umpan Oke Mungkin Ketengah Aja Kalau Lautaro Martinez Coba Langsung Shooting Pakai Kaki Kiri Terlalu Pelan Dari Lautaro Martinez Agak Sal Mungkin Harus Kita Kasih Ke Lukaku Yang Kuat Kaki Kirinya Gitu Alexandro Matis Delic Langsung Buang Jauh Kedepan Rodrigo Bentakur Tapi Aleksandro Kolarov Menangin Duel Bola Udara Dan So Jadi Itu Dia Half Time Whistle Dimana Skor Sementara Masih Satu Sama Lewat Goal Cepat Tadi Dari Romero Lukaku Di Menit Kedua Dan Gol Dari Alvaro Morata Di Menit Ke 19 Hati-hati Juventus Punya Banyak Peluang Lihat 8 Peluang 5 On Target Sedangkan Kita Coba Punya 2 Peluang 2 On Target Oke Ini Bahaya Walaupun Kita Unggul Sedikit Dari Bol Possession 49 Berbanding 51 Tapi Jumlah Peluang Berbahayanya Lebih Banyak Punya Juventus Itu Bahaya Buat Kita Oke Itu Yang On Target Ada Beberapa Tentangan Off Target Yang Cukup Bahaya Tadi Kalau Misalkan On Target Oke Harus Hati-hati Kita Langsung Kita Mulai Kick Off Di Babak Kedua Kalau Misalkan Gak Bisa Tiga Poin At least Kita Mempertahankan Rekor Tak Terkalahkan Di Seri Are Oke Ericsson Masih Ericsson Nice Tadi Waduh Lukaku Dapat Please Lukaku Lukaku Dapat Pelanggaran Dan Ternyata Kita Yang Dapat Pelanggaran Kurang Ajar Ericsson Yang Dijatuhkan Tadi Contr attack Cepat Terjun Juventus Terumbul Aduh Bahaya Alvaro Morata Coba Alvaro Morata Ini Wasit Nya As Ini Was Ap Aduh Ericsson Ericsson Sampai Mengeram Kesakitan Tadi Tapi Malah Pemain Juventus Yang Dilanggar Dan Kesempatan Itu Dimanfaatkan Untuk Juventus Untuk Langsung Melakukan Counter Attack Dan Itu Kondisinya Kita Gak Siap Gitu Karena Juventus Langsung Mulai Gitu Dan Wah Parah Terumbul Terumbul Emang Bahaya Di Juventus Tapi Aku Mempermasalahkan Yang Masalah Wasit Nya Kenapa Ericsson Dilanggar Itu Malah Juventus Yang Dikasih Pelanggaran Dan Mereka Langsung Mulai Di Saat Kita Gak Siap Oke Rodrigo Bentakur Bagus Fidal Bagus Wasit Astaga Udah Kena Kartu Kuning Sebenernya Si Rodrigo Bentakurnya Oke Aku Mungkin Mau Coba Ganti Siapa Sensi Atau Nico Barela Nico Barela Lebih Ini Oke Nico Barela Situasinya Harus Main Cantik Gak Bisa Main Barbar Kita Situasinya Sedang Tertinggal Dan Jadi Itulah Mengapa Aku Memasukkan Nico Barela Sekarang Menggantikan Arturo Vidal Karena Arturo Vidal Terlalu Barbar Dia Bagus Untuk Kalau Misalnya Kita Lagi Main Defense Atau Bertahan Tapi Kita Harus Perlu Gol Ronaldo Tidak Melakukan Shooting Ternyata Kasih Umpan Nico Barela Sentuhan Pertama Tadi Kasih Umpan Ke Romelu Lukaku Wow Di tackle Lagi Oke Udah Mulai Lepas Padahal Masuk Masuk Diving Diving Gak Sini Arthur Langsung Kartu Kuning Lewat Diving Lukaku Oke Alexander Kolarov Masih Kolarov Erickson Ngapain Ngeganggu Dribble Dari Kolarov Sekarang Lihat Mahrez Masih Mahrez Coba Masuk Ketengah Mahrez Astaga Di tackle Lagi Aduh Tempat Tacklenya Ini Agak Susah Tuh Disitu Tempatnya Mungkin Aku Mau Kasih Pendek Aja Ke Arsia Hakimi Oke Ini Arsia Hakimi Coba Kasih Umpaan Tapi Gagal Dibuang Langsung Tadi Lepomain Juventus Son Hyung Min Sekarang Nico Barella Romero Lukaku Lautaro Martinez Aduh 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 Oke Freak Nice Aduh Sayangnya Lautaro Ini Body Balance Nggak Terlalu Bagus Dipress Sedikit Polanya Langsung Ilang Tuh Tapi Itu Emang Layak Pelanggaran Dan Kedudukan Kita Nggak Punya Cruz Tapi Ini Ada Aleksandr Kolarov Positinnya Pas Banget Ini Aleksandr Kolarov Wah Wah Nggak Ada Reply Itu Keepernya Keepernya Diam Loh Tadi Terus Seisi Sadion Tiba Tiba Diam Gara Tenangan Kolarov Yang Nyaris Astaga Itu Itu Mungkin Jadi Satu Satunya Peluang Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Bisa Memper Memper Kecil Lagi Oke Ini Mungkin Bisa Counter Attack Lautaro Sisa Beberapa Menit Lagi Waktunya Lukaku Masih Lukaku Oke Asya Pak Kimi Erickson Ke Asya Pak Kimi Lagi Bisa Kita Kasih Crossing Laut Asya Pak Kimi Crossing Lebih Tepat Ke Keeper Dari Juventus Kini Kobarella Lautaro Martinez Erickson Di Tackle Lagi Ah Gila 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 Oke Ini Kita Gak Punya Tony Cruz Oke Kolarov Lagi Oke Please Kolarov Walaupun jaraknya Agak cukup Jauh Ini dia Kolarov Astaga Kenapa Agar Dan Erickson Lagi Oke Untungnya Sudah Masuk Lapangan Lagi Son Sekarang Sisa Sisa 4 Menit Terakhir Please Jangan Sampai Kita Menerang Kalahan Pertama Kita Niko Barella Terlalu Deras Eh Kok Itu Wasitnya Wasitnya Tadi Nunjuk Ini Play On Maksudnya Kalau Misalkan Inter Dapat Bola Langsung Pelanggar Eh Juventus Dapat Bola Langsung Pelanggar Tapi Kok Gak Ah Kacau Alvoro Morata Ronaldo Masih Ronaldo Coba Langsung Shooting Dan Ah Udah 94 Oke So Jadi Itu Dia Full Time Wissle Dimana Kita Harus Menelan Kekalahan Lewat 2 Gol Dari Alvaro Morata Di Menit 19 Dan 49 Terus Kita Cuma Bisa Membalas Bukan Membalas Sih Kita Cuma Bisa Mencetak Satu Gol Pada Menit Kedua Tadi Dan Permainan Yang Sangat Apik Tadi Dari Wasit Dimana Sangat Merugikan Dari Squad Kali Ini Dan Ya Pada Babak Kedua Sebenernya Kita Udah Lebih Bagus Defense Kita Karena Defense Cuma Punya 2 Peluang Tambahan Berarti Mereka Punya 8 Di Babak Pertama Walaupun Kita Juga Tidak Punya Beberapa Peluang Yang Cukup Bagus Di Babak Kedua Tapi Defense Kita Lebih Bagus Walaupun Terkendala Wasit Yang Jadi Man Of The Match Pada Pertandingan Ini Adalah Kekalahan Pertama Kita Di Seri Pada Match Day Ke 10 AC 9 Menang 31 Lawan Genoa Oke Terus Lazio Menang 31 Atas Elas Verona Atalanta Ditahan Imbang Napoli Nah Untungnya Napoli Imbang Atalanta Karena Atalanta Kalau Menang Beda Poin Kita Cuma Satu Dan Ini Yang Aku Kesel Juventus Mereka Kalah Tim Papan Bawah Terus Pas Ketemu Kita Main Jadi Bagus Walaupun Sebenarnya Ada Kesempatan Untuk Kita Bisa Meraih 3 Atau Atleast 1 Poin Kalau Enggak Wasit Yang Agak Cukup Aneh Pada Pertandingan Tadi Dan Lazio Sekarang Naik Keperingkat Ketiga Terus Napoli Dan Cagliari Turun Keperingkat 4 Dan 5 Bolok Kalau Enggak Salah Pernah Di 4 Besar Mereka Turun Untuk Korona Terus Setelah Pertandingan Non-Hales Korona Lawan Bolong Oke Walaupun Sebenarnya Ini Bukan Tim Yang Menarik Untuk Kita Mainkan Tapi Karena Mereka Pernah Di Empat Besar Dan Sekarang Masih Berada Di Dalam 10 Besar Apalagi Mereka Dari Peringkat Ke-6 Jatah Zona Eropa Pastinya Masih Ada Jadi Mungkin Aku Akan Wah Ericsson Cedra Karena Pertandingan Dan Sekarang Giliran Ericsson Lagi Yang Cedra Tapi Untungnya Tony Cruz Sama Asda Yang Sudah Kembali Fit Oke Matchday Kesebelas Harusnya Kita Skip Dan Kita Memainkan Pertandingan Pada Matchday Kedua Belas Melawan Bolok Terus Ada Melawan Jalata Sarah UCL Mungkin Aku Akan Main Ful Squad Pelapis Karena Kita Sudah Dipastikan Oloh Sebagai Juara Group Terus Untuk Mereka Finish Di Peringkat Keberapa Pas Sampai Hari Hanya Karena Untuk Sementara Tadi Bisa Lihat Mereka Ada Di Peringkat Ke Sebelas Jadi Kalau Misalkan Diluar Sepuluh Besar Ya Sorry Harus Di Skip Kecuali Mereka AC Milen Atau Esroma Tim Top Di Seri A Gitu Dan Oke Jadi Mungkin Sebelum Aku Mengakhiri Episode Kalian Alangkah Baiknya Kalau Kalian Biar Tahu Kapan Upload Segala Macem Dan Mungkin Ada Jadwal Libur Aku Bisa Nunggu Nunggu Atau Nomen Bang Kapan Upload Kapan Upload Terus Aku Sudah Menyediakan Di Kolom Deskripsi Ada Link Sawer Buat Kalian Yang Bantu Aku Buat Beli Peralatan Untuk Menunjang Channel Terlebih Mungkin Lebih Ke Game Viva 21 Terus Juga Rencaranya Mau Beli Headset Dan Lain Lain Pokoknya Donasi Dari Kalian Sangat Membantu Untuk Perkembangan Channel Ini Pastinya Dan So Terus Aku Juga Mau Ngucapin Terima kasih Buat Yang Masih Nonton Nih Aku Salud Mungkin Buat Kalian Yang Masih Nonton Bisa Comment Di Videonya Dengan Hashtag Forza Inter 30 Menit Biar Aku Tahu Mana Orang Orang Yang Nonton Cukup Lama Dengan Aku Mengucapin Terima Kasih Banyak Buat Kalian Yang Masih Nonton Masih Stay Sampai Sekarang Jangan Lupa Di Like Comment Share Videonya Pastinya Dan Jangan Lupa Pastinya Untuk Subscribe Channel Biar Terus Berkembang Dan Bisa Konsisten Untuk Upload Video Semaksimal Mungkin Aku Nggak Bisa Ngucapin Setiap Hari Lagi Karena Untuk Series Ini Aku Butuhkan Waktu Satu Episode Itu Per Dua Hari Jadi Nggak Bisa Tiap Hari Lagi Karena Kesibukan Kuliah Dan Lain Lain Semoga Kalian Bisa Memahami Itu Dan So Untuk Next Episode Kita Akan Main Lagi Di Seri A Dengan Berhadapan Melawan Bolok Nya Uwey Kemarkas Bolok Nya Dan So Jadi Mungkin Itu Aja Dulu Untuk Episode Kali Ini Dari Seris Inter Milan Master League Game E-Football PES 2021 Season Update Kita Dan Jadi So Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan See you Next Time